Oke, kali ini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan Fast Puji Transform di aplikasi Microsoft Excel. Caranya sangat sederhana sekali. Pertama-tama kita harus memastikan bahwa add-in tool pack-nya itu sudah ada. Jadi bisa kita cek di sini, di add-in. Nah ini analisis tool pack ini harus ada. Kemudian kita bisa kita go. Nah ini analisis tool pack kita oke. Kemudian caranya, caranya sederhana sekali. Kita buka di ini tab data. Maka di bagian sini ada data analisis. Oke. Kemudian bagaimana cara melakukan FFD itu tinggal kita klik ini data data analisis. Nah maka di sini akan banyak analisis yang bisa kita gunakan. Mulai dari ANOVA. Ini adalah analisis untuk statistik. Kemudian korelasi ke varian juga analisis. Kemudian nah ini yang kita gunakan kan di sini ada Moving Average juga. Kemudian mana ini. Nah ini FUI analysis. Nah kalau kita ingin melakukan FUI analysis tinggal kita klik FUI analysis. Kemudian kita oke. Nah akan muncul pop-up seperti ini. Nah kemudian di sini ada input ring. Nah input ring ini adalah data yang akan kita transformasi menggunakan FUI transform. Nah caranya adalah kita misalkan saya ingin melakukan FUI apa FUI analysis terhadap data ini XN-nya. Maka tinggal kita pilih seperti ini sampai dengan data terakhir. Oke. Kemudian kita hasilnya ingin kita letakkan di mana. Nah ini kita klik yang output ring itu misalkan ingin kita tuliskan di sini ya. Di sini misalkan. Kita klik dulu ini. Misalkan lah kita misalkan hasilnya ingin kita tuliskan di sini. Nah setelah itu tinggal kita oke. Nah ini adalah hasil dari Fast FUI transform atau FUI analysis. Oke kita tulis di sini ini adalah FFT. Oke. Nah ini dalam bentuk teks kita convert dulu dalam bentuk angka. Oke. Nah kemudian ini adalah nilai yang kompleks. Nah ketika kita ingin melihat nilai magnitude-nya tinggal kita di sini kita gunakan formula sama dengan E-Maps. E-Maps Sama dengan E-Maps dari oh sebentar jangan yang sini yang sini berarti ini kita tulis magnitude berarti disini sama dengan imap kemudian kita copykan semua ke bawah ya ini adalah hasil dari magnitude nya, nah kalau kita plot ya tinggal kita plot aja disini insert ini nah ini adalah hasil dari fftxn yang ini oke misalkan kita ingin fft yang ada noise nya ini misalkan tinggal kita sama prosesnya kita sebentar, kalau gini kita buka di data analysis kita tulis kita klik fuji analysis, kita kita ubah ininya, kalau kita mau yang lain, kalau mau yang lain misalkan yang ini, terus noise tinggal kita oke, sebentar oke, ini kemudian hasilnya kita letakkan di mana itu kita misalkan kita letakkan disini sekarang gitu aja oke kemudian kita klik nah ini adalah hasil dari kita ubah ke number ini adalah hasil dari transformasi fuji yang ini yang ada noise nya ya kalau kita ingin tahu magnitude nya oke sebentar ini kayaknya kita cut biar sejajar kita paste disini oke oh enggak sudah benar sih disini misalkan magnitude berarti sama ini sama dengan imaps eh salah magnitude nya ini klik ntar nah oke ini magnitude nya kalau mau di plot ya tinggal di plot aja terlihat bedanya yang atas yang tanpa noise yang bawah yang ada noise itu cara melakukan FFTD Excel semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati